Salah satu penyebab kegemukan adalah karena makanan yang kita makan, kalorinya lebih banyak dibandingkan ke apa yang kita gunakan untuk beraktifitas. Akibatnya, simpanan lemak dalam tubuh akan meningkat. Padahal kandungan lemak yang terlalu tinggi juga akan menimbulkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit jantung, struk, sampai impotensi. Kita tahu kalau apa yang kita makan dan berapa banyak jumlah makanan yang masuk, itu menentukan kesehatan tubuh kita. Tetapi, jarang orang memperhatikan kalau waktu makan ternyata juga punya peran. Berikut ini, saya akan membagi tips yang perlu diperhatikan dalam timing makan. Pagi hari sebelum sarapan, lakukanlah olahraga ringan seperti berjalan cepat. Karena dengan melakukan aktivitas sebelum makan, cadangan lemak dalam tubuh akan mudah terbakar dan juga sel-sel dalam tubuh akan meningkat responnya. Makanlah pada saat lapar bukan karena sudah saat jamnya. Kebanyakan dari kita ngikut makan jam kantor. Padahal kebutuhan tubuh dan metabolisme tubuh tiap orang itu berbeda-beda. Akibatnya kalau kita makan di saat kita belum lapar, nutrisi yang berlebih akan disimpan dalam bentuk lemak. Jangan makan dengan porsi banyak saat malam hari. Karena saat malam hari, kita tidak banyak melakukan aktivitas. Berat badan akan mudah naik kalau kita makan banyak saat malam. Makanlah paling lambat 3 jam sebelum tidur. Karena makanan yang ada dalam tubuh itu akan menggabung kita untuk tertidur. Padahal dengan tidur yang cukup selama 7-9 jam setiap malam, kita akan mengontrol rasa lapar yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang kurang tidur. Jadi, buat teman-teman, jangan ragu untuk mengatur waktu makannya. Karena dengan mengatur waktu makan yang baik, berat badan akan lebih teriaga dan tubuh akan jadi lebih sehat.